Halo guys ini jenjen lagi hari ini aku mau nunjukin cara masak cumi hitam ya yang apa yang belum bisa masak yuk lihat ke sini nih apa namanya aku pakai teflon wajahku pakai teflon yang waktu itu merek Maxim ya bener merek Maxim kalau kalian pakai ini seisah mungkin pakai api kecil jangan api besar ya karena waktu kalian beli itu kan ada kertas tuh yang nempel di sini itu dibaca dulu apa peraturannya seperti apa Nah waktu aku waktu itu aku beli terus tak baca itu katanya enggak boleh pakai api kecil harus eh harus eh enggak boleh pakai api besar harus pakai api kecil di sini aja ya ya kelihatan ya Nah aku disini pakai api kecil tapi yang paling kecil poin terus kita masukkan ini dulu kalau dulu aku pakai mentega atau margarin tapi kalau eh tapi karena ada sesuatu hal yang kemarin aku udah ceritakan di blog sebelumnya itu ada salah satu orang tua muridnya meninggal karena kanker makanya terus aku mulai hidup sehat jadi pakai ini minyak yang bertoli yang extra light lu kan harganya mahal Cik nggak papa mahal dikit daripada kamu sakit terus malah ngobati apa-ngobati masuk rumah sakit malah apa habis banyak lebih banyak dari dari harga minyak nah itu gitu loh agak panas kita masukkan bawang putih bawang putih yang putih yang sudah diiris-iris ya aku tadi sudah itu sudah tak cop nih sudah tak potong-potong Oh iya aku ngirisnya pakai ini nah ini kemarin aku baru beli baru dapet dari Paxon Paxon itu kalau di Jogja ada di Mall Ambaruk Mall kalau di Solo Paxon itu sentro ada di Solo Paragon kok aku bisa dapet ini waktu itu aku waktu di Jogja itu ada program kalau pembelian 500.000 pokoknya belanja di Paxon 500.000 itu aku dapat voucher 50.000 terus waktu itu aku belanja barang kebutuhan anakku itu seharga satu juta ya aku sama anakku tuh kira-kira satu juta kita usah dulu ya sebentar jangan terlalu gosong pokoknya sudah pokoknya bawa lumayan belum gitu lah langunya hilang langu itu kayak bawa mentah gitulah nah ini cumi yang aku sudah yang aku sudah bersihkan ya masih ada warna-warna ungunya aku membersihkannya cuman tak ambil ini apa plastik yang di dalamnya itu yang panjang kalian bisa lihat di video sebelumnya terus ini sudah tak cuci bersih kepala aku ndak tak copot karena aku mau kepingin tinta hitamnya masih tetap ada dua pun ndak tak cuci ini tak bilas lagi sekali masuk ya cuci tangan jangan lupa sebelum masak cuci tangan dulu tuh sudah masak cuci tangan lagi pokoknya kebersihan tangan itu penting nah sudah masuk Oh ya tak lanjutnya lagi ya ini peso ini tuh merek auction aku tuh jarang beli peso sebelum sebenarnya soalnya aku tuh di rumah sudah ada peso yang dari parku nah terus kemarin iseng-iseng karena belanja satu juta kan aku dapat voucher 100.000 terus 100.000 kalau enggak dibuat atau dibuat belanja lagi atau enggak digunakan emang-emang tuh hamus terus iseng-iseng waktu pilih di waktu mau bayar di kasir itu ada ini nah nih marble multi-color marble neset yang ini warna-warni yang satu lagi itu warna hitam polos aku ndak seneng yang polos-polos aku seneng yang berwarna terus terus aku iseng-iseng lihat harganya harga dari Rp390.000 waktu itu diskon jadi Rp150.000 terus Nek nih masih ada harganya nih terus kalau aku dapat voucher itu tadi yang Rp100.000 berarti kan aku cuman bayar Rp50.000 toh nah untungnya disitu kalau dan jadi paksan atau di sentro nih ya ada yang buat buah ada peso yang tadi yang aku ping tadi data ambil toh kosong terus ada pisang agak besar ada peso yang buat roti juga yang bergerigi bawahnya terus ada ini apa keroan wortel keroan keroan entang yang ini letaknya disini pink karena aku aku juga kebetulan suka warna pink juga gitu oke ya jadi kita sebagai mami-mami rumah tangga itu harus pintar-pintar ngatur uang juga ini apa pintar-pintar memanfaatkan ikut diskon yang ada gitu nah terus PC apa caranya ini apa tukar poin itu kita tak useng-useng dulu ya sebentar ya tak orek-orek Hai banginnya di rodok nah ini guys aku punya dompet yang isinya itu semua kartu bukan kartu kredit bukan kartu debit ya kalau kartu kredit atau kartu debit tak taruh di dompet uang kalau yang ini khusus kertu-kertu cewek-cewek mungkin udah tahu lah sebelum aku jelas ke nah ini kalau kalian datang ke sentro atau ke pakson terus kalian daftar jadi member itu gratis kalau dulu zaman dulu aku gratis tak tahu sekarang kayaknya gratis juga sih nah setiap kali kalian belanja itu poinnya di kasir itu dimasukkan ke dalam sini jadi waktu kalian belanja bayar juga kalian kasih ini memberkat ini ke kasirnya otomatis poin itu masuk ke sini Nah itu biasanya akhir tahun itu bisa ditukar-tukar hadiah macem-macem lah nah kemarin itu setelah aku belanja satu juta aku harus ke bagian CS customer service bahwa ini juga sama bawa notanya yang satu juta itu terus habis di CS itu aku ini kembaliin terus aku sama dikasih voucher yang 100.000 jadi 50ribuan dua karena disitu kan programnya 500.000 dapat 50.000 Oke ya ini jangan sampai hilang ya tapi kalau hilang pun sih kalian bisa sih buat lagi disitu kayak gratis kok sampai sekarang aku punya buahnya ini disini macem-macem semua putih ada semua toko semua toko mas hampir ada terus karena aku juga seneng toh yang gitu-gitu semua mal juga ada gitu tapi ini rodok tak kurang-kurangi jadi aku enggak terlalu berat kalau di dalam apa kalau di dalam tasku Oh iya kalau masak jangan lupa kasih garam gula merica nih karena anakku seneng ini apa seneng kuah ya ya berkuah jadi kita kasihin air putih air putih matang ya jangan mentah jadi terendam semua gitu ya pokoknya sampai terendam lah anakku tuh soalnya eh seneng banyak kuah dan aku juga kalau kuah-kuah tuh itu lebih 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 gampang ini apa lebih gampang kalau mana sih itu Ayo kita kasihi merica Hai aku masih suka kasih moto dikit kalau zaman sekarang masih ada yang itu ya dari kaldu jamur gitu-gitu itu ya ya harusnya tidak boleh sama sekali kau duka-duka gitu karena itu pencetus kanker Hai cuman ya karena aku masih manusia produk lama yaudahlah kayak kau enggak pakai motocity kok kayak enggak enak kalau kalian tanpa moto juga nggak apa-apa mahabis bagus tuh biasa Hai Oke ini tinggal nunggu mendidih kalau disini tuh apa umur gula-gula gitu Hai semoga kalian dapat manfaat ya dari dari acara masak-masak ini dari yang nggak bisa masak sama sekali kayak aku dulu bisa nyoba-nyoba bikin yang gampang-gampang dulu yang simpel-simpel dulu mau orang ngomong apa mau enggak enak mau apa terserah pokok yang penting kan kalian belajar dari situ kalau dibilang enggak enak ya diicipi lagi biaya caranya kok kok masih kasinan jadi ya gulanya dapat garamnya dikurangi kok kepanisen ya gulanya dikurangi gitu-gitulah dari feelingmu sendiri nanti kan lama-lama jadi enak oke oke bye terima kasih ya ya